Masih di Dieng? Nah, aku mau cerita tentang ini ya Itu teman kita lagi burung sehanya layan api Udah sekitar 5 jam, gak usah bisa dia Bunda, di Dieng berapa hari? Nginep di mana? Nah, inilah ceritanya Kit Samara Hai, ketemu lagi sama Bunda Esti Samara Apa kabarnya kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat ya Iya, masih sekitaran di Dieng Jadi kemarin, di video aku sebelumnya ada yang tanya Bunda, berapa hari di Dieng? Dan nginep di mana? Nah, ini ceritanya Pada saat kita berangkat Kita tetap bawa perlengkapan camping ya Sahabat Samara Dengan tenda orange yang kecil Jadi, kita bisa taruh di motor Dengan perlengkapan yang cukup lengkap Tapi tidak bikin kita merepotkan dalam perjalanan Waktu itu, sesampai di kota Dieng Ya, di pusatnya Jadi, di acara Pas di kultur festivalnya Kita langsung cari lokasi penginapan Tapi, dengan harga yang luar biasa Di sana, karena lagi ada iPhone Kita akhirnya memutuskan untuk tidak nginep di pusat kota Karena gila banget loh harganya Tidak masuk akal Satu lapak itu bisa 4,5 sampai 500 ribu sendiri Aduh, enggak deh, enggak worth it Akhirnya kita istirahat sebentar Untuk menenangkan diri Dan ini sore hari Kita browsing-browsing Ketemulah tempat Yang namanya camping ground itu Lembah Sikembang Lembah Sikembang Telogo Jati Terletak di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah Lembah Sikembang ini juga merupakan Salah satu destinasi wisata yang sedang hits di Wonosobo Dengan pemadangan alam yang sangat indah Dan udaranya yang sejuk Di sini juga sahabat Samara bisa camping Di area camping groundnya Dengan HTM yang sangat murah Hanya Rp25.000 per orang saja Ada dua tenda nih Tuh Kita dua tenda Mereka cuma sampai jam 12 Nanti mereka pulang Kelebarannya kita Kita berdua lagi Ini teman kita lagi terus Hanya lain api Udah sekitar 5 jam Gak usah bisa dia Ini sebenarnya malam minggu Tapi kami hanya camping berdua saja Tadinya sedikit Ada perasaan uji nyali juga nih Kita camping di tempat yang Sangat asing Dan hanya berdua Dengan personil 3 orang Tapi menjelang malam Ada sekelompok anak muda Dia menghabiskan waktu malamnya Tapi setelah ditanya-tanya Mereka cuma sampai jam 12 aja guys Sedikit ciut juga sih Tapi gak apa-apa deh Sampai jam 12 nemenin kita Dan selebihnya mereka pulang Mungkin juga karena perjalanan kita Yang dari Bekasi itu sangat jauh sekali ya Sekitar 17 jam Jadi saat mereka pulang Kita gak tahu Dan tiba-tiba pagi Ya sahabat samara Kami camping di lembah Sikembang ini Tanpa listrik sama sekali Jadi bener-bener Camping seutuhnya Dan camping Bener-bener camping Apa ya Camping Apa ya Istilahnya Kalau kita sebut itu Camping Sebenarnya gitu Tapi pagi hari Mungkin karena disini itu Bisa juga sebagai tempat Event Komunitas Ramai lagi Kita disuguhkan oleh Pemandangan Beberapa warga setempat Ini Kayaknya akan mengadakan 17 Agustus Agustusan Jadi sebenarnya aku camping Aku disini itu Tanggal 20 berapa gitu ya Tapi mereka Ngadain 17an loh Sahabat samara Mungkin sudah lewat kali ya Tapi Mereka adain disini Dan Seru juga sih Kita sempat menyaksikan Kegiatannya Sebelum kita bebenah Dan pulang Pulang Menuju ke Kilometer Nol lagi Ke kota Dieng Disini Aku sempat menyaksikan Aktifitas warga Dalam Langkah upacara bendera Seru juga sih Seru banget deh Melihatnya Ya Dan setelah itu Kita pulang Menuju kota Wonosebo Tapi teman-teman Saya sedikit kecewa disini ya Karena Rompi dari Sahabat kita Om Jaduk Itu hilang Di depan mata Entahlah siapa yang ambil Dan di dalam Rompinya itu Ada uang sedikit Untuk beli bensin Serta jam Jam tangannya Sedikit kecewa sih Ya mungkin untuk Apa Pengelola setempat ya Kita harus Tetap hati-hati Dan tetap dijaga Untuk lingkungan Yang indah ini Jangan sampai Ada tangan-tangan jahilnya Demikianlah Sahabat Samara Terima kasih ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax